Tampil cantik, saya diri dengan kit putih Kembali pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai sekali lagi tentang suntik putih karena demandnya itu banyak sekali jadi banyak customer, pasien-pasien yang menanyakan ke saya dok di tempat dokter ada suntik putih enggak? jadi karena memang demandnya banyak oleh sebab itu suntik putih masih terus marak ada di pasaran padahal sebenarnya suntik putih itu terlarang saya katakan terlarang ya jadi kalau kita lihat bahwa klinik-klinik yang digrebek itu semua barang buktinya adalah suntik whitening karena suntik whitening itu ilegal kenapa sih suntik atau infus whitening itu terlarang? yang pertama semua produk suntik putih atau suntik whitening komposisinya itu tidak pernah disetujui oleh FDA oleh EMA dan oleh BPOM di Indonesia apalagi sertifikasi halal itu enggak mungkin bisa dapat karena suntik-suntik seperti itu suntik whitening, anti-aging dan lain-lain sebagainya kita enggak tahu isinya apa apakah itu ada komponen babinya dan lain sebagainya placenta dari mana human placenta dan lain sebagainya dan tentunya itu kalau halal sih sudah pasti enggak halal ya kemudian pabriknya enggak jelas jadi banyak produk-produk yang kalau kita cari pabriknya di website-nya itu ternyata alamatnya palsu pabriknya tidak jelas ya mungkin bahkan bisa dibuat di sini juga dan saya pernah melihat bahwa kemasannya itu memang didatangkan secara gelap mungkin dari pelabuhan ampul-ampulan itu enggak ada namanya sedangkan labelnya dicetak di sini atau dikirim secara terpisah karena kalau langsung sudah berupa kotak masuk ke sini pasti kena sortir dan tidak diizinkan untuk masuk secara resmi kemudian yang ketiga menyuntikan suatu zat melalui intravena adalah sangat berbahaya sekali lagi ya suatu zat yang kita suntikan secara intravena apalagi zat tersebut ilegal tidak jelas itu sangat berbahaya dan sebenarnya suntikan intravena itu hanya diindikasikan untuk pasien yang kritis yang lemah yang berada di dalam di rumah sakit tentunya ya sakit berat dan tidak dapat makan dan minum jadi kita berikan obat-obat itu intravena sedangkan untuk kondisi pasien yang sehat yang mau hanya di sekedar disuntik vitamin itu tidak diizinkan kalau Anda sehat jalurnya adalah peroral jadi masuk suplemen melalui peroral bukan melalui intravena yang keempat risiko suntikan intravena adalah kematian tentunya ya bisa karena shock anafilaktik karena kita tahu tidak tahu zatnya apa bisa juga emboli karena beberapa yang saya lihat beberapa kandungan itu kemungkinan kalau larutnya dalam lemak ya kalau masuk intravena bisa terjadi emboli juga dan beberapa zat itu sangat iritatif seperti asam kocik ya dan tentunya berbagai macam apalagi ada yang dikatakan stem cell padahal itu adalah penipuan kalau ada stuntik stem cell sedangkan preparat obatnya itu dijual bebas dikirim melalui ekspedisi tanpa suhu di bawah sekian derajat itu sama sekali bohong sekretom juga kalau itu dipasarkan secara bebas itu pasti bukan produk sekretom yang sebenarnya dan itu pasti adalah produk tipu-tipu seperti itu ya demikian ulasan dari saya semoga ini bermanfaat kita harus melakukan perawatan pertama yang aman yang aman itu adalah legalitas aspek legalitasnya ada notifikasi Bepom dan sertifikasi halal tentunya dan yang kedua rasional jadi jangan sembarang melakukan treatment kita harus melakukan treatment sesuai dengan indikasi ada dua indikasi indikasi kosmetik ya untuk perawatan wajah sehari-hari dan indikasi medis jangan sampai kita melakukan perawatan yang invasif yang menggunakan tindakan medis berbahaya padahal sesungguhnya tubuh kita tidak membutuhkan dan itu risikonya besar berbahaya oke lakukan perawatan wajah yang aman dan rasional sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati